Bukankan, Reelius, Religusitas. Religiositas? Religiositas. Ah, mariok sini lah. Ya pak. Di pertanyaan di Mikjeng Kolega ini, apa yang maksudnya kompetensi di kiri kualitas serta tentawan dan kompetensi sosial dan jatah-jatah. Kompetensi inti adalah tingkat untuk mencapai standar kendulusan yang harus dikeluarkan bersajar ini pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan kompetensi virtual adalah proses penelayan yang dilakukan oleh bisniswa, perlu terus dikontrol untuk mencapai sikap virtual dan sosial. Kompetensi penelawan adalah penelayan terhadap kemampuan bersajar ini dapat tersenangkan dengan tes tulisan dan nifsan. Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan seorang berkomunikasi, bergabung, berkerjasama dan memberi kepada orang lain di lingkungannya, dimanapun dia berada. Sedangkan kompetensi penelayan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menanggungi sejauh mana pencapaian proses penelayan yang disampaikan. Berikan hasil isu hitam ini dari kompetensi penelayan dan kami akan menanggungi sejauh mana penelayan yang dimiliki oleh seseorang. dan kami akan menanggungi sejauh mana penelayan dan kami akan menanggungi sejauh mana penelayan yang dimiliki oleh seseorang. dan kami akan menanggungi sejauh mana penelayan yang dimiliki oleh seseorang. dan kami akan menanggungi sejauh mana penelayan yang disampaikan. Pertanyaan Pak, kalau ada yang mau menambahkan. Ulangi pertanyaannya. Supaya dengar. Lah ilang oleh nyanyi tadi katanya. Makanya diulang lagi. Terhapus dia gara-gara nyanyi. Kami lagi pertanyaannya. Ya. Apa yang maksudnya kompetensi inti spiritual serta pengetahuan dan kompetensi sosial dalam ketampilan? Ada yang nambahkan? Ada? Kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerjasama, dan menuruti kepada orang lain di lingkungannya maupun di lingkungan tempat di mana dirada. Oke, tambah Pak. Silahkan. Ini Pak Dima mau menambahkan. Silahkan. Rek, terima kasih. Pada kemampuannya kita sudah memahami hari. Namun ini merupakan kenalanan bahwa mereka, seperti kompetensi sosial. Itu kita diupayakan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Mungkin anak-anak kita sudah menggunakan ini sebagainya, namun ada yang dulu, seperti kita sebagai tenaga profesional, seorang guru misalnya, dan juga dilanjutkan sebagai keluar sekolah, penawas. Kalau kita menemukan anak, itu kalau disakitai, ini masalah bersama, kalau tidak mengagak kita di tempat dia, karena anak-anak ini bukan berusaha, itu salah, ada sebagai pendidikan. Kemudian juga, dengan penanggungan IT saat, kadang-kadang kita berkomunikasi dengan teman-teman, itu sudah mengapainya, dengan IT, kemudian kita berkomunikasi, itu komunikasi sosial juga bersama-sama. Nah, hari ini sudah membudaya di kawaran anak-anak kita, sehingga sampai ke pergurungan ini sebagainya juga masyarakat itu. Karena anak-anak kita selalu mobilnya, ternyata dia tidak berkomunikasi, lebih aktif yang mengurangkan IT. Padahal IT ini sangat besar, tetapi posisinya tidak berada. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai penawas kepada kepala sekolah, kepada kumulia kepala sekolah, termasuk lingkungan informal, ini terjadi dengan komunikasi yang kompetitif. Jadi, terjadilah komunikasi komunikatif yang kompetitif. Nah, padahal ini, ini membuat jelasan terima kasih. Singkat aja, Pak. Siapa yang pemenangkan? Menjawab. Terima kasih, saya akan beri saya kepada kakak-kakak tadi. Pertama, diberi saya ini, kompetitif yang saya lihat saya yang ini, tapi melalui HP, anak-anak-kakak-kakak tadi, juga kaya diri-lilakannya. Jadi, kepada kita semuanya, upaya kita, artinya menyampaikan kepada sekolah, siswa, bahwa menggunakan itu ada pada tempatnya. Ini kakak-kakak, sambil untuk kakak-kakak, saya akan menarik, jadi itu bisa. Baik, sekarang kita buka lagi sedikit di sini. Kembali lagi, Pak Ibu. Kembali lagi di depan. Untuk... Ada HP yang boleh? Dan ambil dulu Bapak Allah penting. Nah, tapi di belakang bicara. Supaya tidak mengganggu teman yang lain. Baik, Bapak Ibu, Tuhan, Tuhan. Tadi kompetensi yang pertama, seberitual ya. Ada KI1. Ya, KI1 kompetensi seberitual. KI2, kompetensi sosial. KI3, kompetensi pengetahuan. KI4, kompetensi pengetahuan. Nah, yang paling menasak bagi kita tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas sebelah, masalah kompetensi sosial ya. Nah, hubungan sosial ini jangankan dengan teman. Dengan orang tua, ayah pun kadang-kadang kurang komunikasi. Guru-guru kadang tersinggung. Sedang mengajar di kelas, anak sifu buka HP. Maka pelajarannya tidak diperhatikan. Nah, ini kadang-kadang dia bisa nyontek melalui HP. Sampai kepada ujian. Ujiannya saudara pun ada yang berani buka HP. Nah, itu hubungan sosialnya itu. Kemudian KI1 itu, kompetensi seberitual. Akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Karena kompetensi seberitual itu intinya adalah memperkenalkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdosa lah kita sebagai guru. Kalau kita memperkenalkan siapakah Tuhan Yang Maha Esa itu kepada anak-anak kita. Dia wajibkan anak-anak kita tidak lagi beragama. Dan menghalangkan LGBT. Lesbi. Eh? Apa lagi? Gay. Gay. Ya? L-G. B itu biseksual. Lalu, T trans. Jika. Karena itu katanya merupakan hak asasi. Nah, itu adalah para LGBT itu hak asasi mereka. Pada hari itu, lain-lain sangat patah pelarang oleh seluruh alamah di dunia. Sampai dipot oleh batu dari langit daerah Sodom dan Damora. Memusnahkan umat Nabi Loh. Nah, itu marahnya Tuhan kepada umat Nabi Loh yang melakukan lesbian dan homoseksual. Disebutkan di dalam kitab taulah, kitab kejadian. Pasal 20, ayat 20. Nah, kitab perjanjian lama. Supaya benar ya. Kitab perjanjian lama itu terdiri dari 66 kitab. Yang pertamanya, kitab kejadian. Kitab ulangan. Kitab bilangan. Kitab imamah. Kitab Yesua. Sampai kepada Meliyahdi. Sampai kepada kitab hakim-hakim. Itu namanya kitab perjanjian lama. Seluruhnya memutuk LGBT. Nah, apalagi nampak Al-Quran ya. Jelas itu liwat namanya. Homoseksual itu liwat. Hukumnya hukuman mati. Hukuman malam itu terjadi di Arab Saudi. Tentang polisi dia. Polisi Arab Saudi menyodomi salah satu anak dari temannya baru-baru diri hukum pancung di Arab Saudi. Dia memperkosa. Nah, itu melalui hukuman laki-laki sampai laki-laki. Di hukuman mati. Lebih besar hukumannya daripada Zina. Kalau Zina, itu hukuman rajab ya. Nah, kata dia itu mentepak sampai mati. Nah, jadi kalau kita tidak memperkenalkan Tuhan yang mahasiswa itu, siapakah Tuhan yang mahasiswa? Nah, kadang-kadang kita tidak kenal dengan Tuhan yang anak-anak kita. Salah satu inti dari 2012-2013 itu menurut para pembuatnya namanya Pak Duntok Sawal Duntok. Nah, kata Pak Sawal itu adalah penekanan moralitas yang nomor satu. Kak D1 akan akan mendosalah kita kalau masalah moral Kak D1 itu kita tidak kanankan kepada seluruh maka pelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan yang mahasiswa itu ada diberikan petunjuk oleh Unicef. Eh, bukan. Unicef. Yang pertama, Tuhan yang mahasiswa itu haruslah unik. Unicef itu satu-satunya tidak ada dua. Kemudian haruslah haruslah namanya Prima Tauhsa. Penyebab pertama dari terciptanya alam semesta. Itulah Tuhan yang mahasiswa. Kemudian dia haruslah disting berbeda dengan apapun yang ada di alam semesta. Dia satu-satunya. Nah, dari ketiga anak itu mengerti oh, itu rupanya Tuhan yang mahasiswa. Dan di MDA itu sudah diberanggali. Yang sifat unik tadi itu namanya Wahdanian. Yang namanya tadi Prima Tauhsa itu namanya sifat hujung. Cuma dinyanyikan. Saya jadi MDA kurang-kurang di anak-kurang dinyanyikan. Tuhan yang mahasiswa. 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 Terlalu hafal saja. Kurang-kurang Zion ini. Nah, berberantiklah pendidikan kita untuk menalamkan artinya. Penghayatan, bukan hanya sekedar menghafal. Tahu sesetap menghafal. itu namanya C1 apakah namanya paling tidak tinggal C3 nanti pertanyaannya pertanyaannya yang hot C3 C3 ini bagaimana ya kan pertanyaannya tapi kalau C1 apa seburkan tingkat kualitas pertanyaannya jadi yang akan kita lihat baiklah karena waktu kita singkat ya itu kita sebutkan tingkat-tingkat saja nah ini indikator contoh ya standar penelusuan yang kaitan dengan tadi ini kantor standar isi pembelajaran rangka pembelajaran isi pembelajaran yang disebut menyediakan mengatasi waktu pembelajaran sesuai dengan struktur mengatur beban belajar nah ini pembelajaran yang perlu kita merahkikan kalau sekolah nomor 1 di Finlandia itu tidak ada PR di sekolah supaya anak yang membelajari itu merasakan terbebani tidak ada PR jadi semuanya selesai di sekolah kalau kita masih ada ya Pak ya PR masih ya apalagi di bawah waktu yang lalu seluruh buruh kalau di SMP, SMA seluruh buruh mengasih PR 17 waktu pelajaran tersebut semuanya mengasih PR apalagi apalagi itu proses pembelajaran akhirnya menginginkan banyak satu itu harus kita perhatikan kemudian mengatur beban pelajar menyelenggarakan aspek kuribur pada muatan lokal ini kita perhatikan juga muatan lokal ya kemudian melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa ini apa yang ini pengembangan diri lanjut ini kata proses standar pembelajaran mengacu pada silabus yang telah dikembangkan mengarah pada pencapaian kompetensi ada yang mencapai kompetensi kompetensi yang betulnya ya kemudian menyusun dokumen rencana dengan lengkap yang keempat mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah jadi evaluasi ini memang sangat penting sekali makanya bahwa pengawas ini menjalankan perhatian dari sifat Tuhan sifat pengawas itu sifat Tuhan yang maha mengawasi apa dia asma urusana itu kan yang maha mengawasi jadi siapa yang mengawasi pengawas yang maha pengawas diatur pengawas itu adalah Tuhan yang maha Tidak ada di atas yang mengawasi pengawas itu Tuhan yang maha di asma urusana itu adalah sifat yang ke-41 nama sifat itu senama dengan saya ar-wakim ar-wakim itu artinya yang maha pengawas yang maha pengawasi memonitor kemanapun kita berada itu saya sudah buat setelah nyanyi ya ingatlah di dalam kesepian ambillah mungu jadikan teman jangan bergoda perayuan setan apa dibuat diawasi Tuhan apa dibuat diawasi Tuhan jadi CCTV Tuhan kepadamu terjaktor berbeda CCTV yang ada di kantor jadi sifat paham mengawasi itu namanya ar-wakim terus menggunakan instrumen ini pengawas ini yang paling banyak menggunakan instrumen termasuk LPNP ya kami turun ke daerah membawa instrumen penilaian aspek sika kemudian menggunakan instrumen penilaian dan menggunakan instrumen penilaian lanjut dikatakan setakat ketika ini nanti di copy saja ya bapak ibu sudah mendapatkan IP nya ini pengulangan dari yang lalu untuk mengingatkan saja tanah serana tanah serana tadi sudah disebutkan juga di awal sedikit supaya koin itu diperhatikan kemudian tempat sholat ya jangan sampai tidak ada yang sholat nah ini secara pembiayaan nah ini juga perlu nih di monitor oleh Tuhan biaya ini jangan disulap-sulap banyak dana-dana yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan dan kemudian dikatakan untuk pembiayaan pendidikan diskripsi indikator mutu dalam kota-kota pendidikan nah ini tulisannya halus-halus ya nampak apa di situ ini doang tidak ya tidak terbaca ya ini emang kecil ini yang membuat bukan saya orang Jakarta nampak tapi tidak terbaca iya emang nampak tapi tidak terbaca ada yang kecil juga nanti akan kita bisa terbaca ya apa isinya dari yang kecil-kecil ini ada harga-harga yang di dalam ada tabernak ini pemetaan modunya pusiuner pemetaan modu pembiayaan modu terus ada pusiuner pemetaan yang pulang di pangguan teknis penginsipi pusiuner nanti bapak selesai ini ada latihannya menginsipi pusiuner ini cara pengolahannya ini proses pengolahan datang untuk instrumen PMP terus kebawahannya kemudian ada dapodik PTK-nya siswanya sarana-rasana juga biaya beroknya situ-situ juga yang lapan tadi nah ini konversi data pusiuner ini akan sebanyak teknis sedikit tapi kita ketahui secara pola umum saja kalau kita buka satu-satu menjelimat nanti kita tidak tutup ini ada frekuensinya misinya tidak sulit hanya mencontre ini saja ini nomor dua contre membaca buku teks dan buku referensi nah ini adalah B mendengarkan penjelasan dari guru ya ada dua ya yang ini dia kompetensi dasar kompilasi nilai data pusiuner ini juga nilai data pusiuner ini nilai-nilai semua ini yang bernilai kompilasi nilai data pusiuner jadi jadi yang dari LPP biasanya pusiuner itu banyak dibantu oleh bapak pengawas ya karena kadang-kadang ada guru-guru atau kepala sekolah tidak mengerti anak-anak pusiuner itu bapak para ibu pengawas biasanya yang menerankannya menampiri termasuk ini agregat data pusiuner termasuk ada lagi kombinasi data struktur model terima kasih selesai yang kelompok 3 rombok 2 lagi silahkan rombok 4